selamat pagi selamat pagi semoga kalian dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk belajar baiklah para siswa semuanya pada sesi kali ini saya akan menyampaikan materi pelajaran teknik pemesinan fresh untuk kelas 11 SMK pada program kalian teknik mesin kompetensi kalian teknik pemesinan sebelum memasuki materi video ini kami sampaikan profil saya dan sumber referensi yang digunakan para siswa SMK semuanya pada materi teknik pemesinan fresh ini kami bagi menjadi 4 bagian bagian yang pertama yang terdiri dari definisi bagian-bagian dan handle pada mesin fresh kemudian bagian yang kedua terdiri dari jenis dan fungsi mesin fresh dimensi mesin fresh dan parameter pemotongan pada mesin fresh kemudian bagian yang ketiga terdiri dari alat potong mesin fresh dan penggunaan alat potong pada mesin fresh kemudian bagian yang terakhir atau bagian yang keempat yaitu alat bantu dan perlengkapan mesin fresh dan penggunaan alat bantu dan perlengkapan pada mesin fresh baiklah para siswa SMK semuanya saatnya kita memasuki pada materi teknik pemesinan fresh untuk bagian yang pertama yaitu definisi dan bagian-bagian serta handle pada mesin fresh apa itu mesin fresh? mesin fresh itu merupakan salah satu jenis mesin perkakas yang berfungsi untuk mengubah bentuk dan ukuran benda kerja dengan menggunakan alat potong dimana benda kerja dijepit pakai ragum atau penjepit pada meja mesin sementara alat potong dijepit pada spindle yang dibukar dengan kata lain mesin fresh itu adalah mesin perkakas untuk mengerjakan atau menyelesaikan permukaan dari suatu benda kerja dengan menggunakan pisau fresh sebagai alatnya nah, gerakan pemakanan pada mesin fresh ini dapat horizontal, melintang maupun vertikal bagaimana proses kerja dari mesin fresh ini untuk lebih jelasnya dalam memahami perhatikan dengan sesama video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati para siswa semuanya setelah kalian menyaksikan video proses kerja dari mesin fresh tadi dapat kita lihat bahwasannya pisau fresh itu bergerak berputar sedangkan benda kerja yang terpasang pada meja itu dalam keadaan bergerak mendatar, pegah maupun berputar dengan lambat kita perhatikan video ini untuk proses kerja dari mesin fresh terdapat 3 kemungkinan gerakan meja yaitu gerakan horizontal, gerakan menyerang dan gerakan tertikal pada beberapa meja juga memiliki gerakan putar sehingga juga memiliki beberapa proses pengerjaan terhadap benda kerja kita perhatikan video simulasi dari pemakanan pada mesin fresh ini untuk melakukan gerakan 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 terhadap benda kerja para siswa semuanya setelah tadi kita melihat tayangan tentang prinsip kerja dari mesin fresh kita perhatikan jenis dan fungsi mesin fresh untuk jenis dan fungsi mesin fresh ada beberapa jenis jika kita lihat menurut sumbu utama itu ada 3 mesin fresh horizontal mesin fresh vertical dan mesin fresh universal sedangkan jika kita lihat menurut konstruksi dudukan meja dibagi menjadi 2 yaitu mesin fresh tipe kenei dan mesin fresh tipe bed apa perbedaannya jika mesin fresh tipe kenei meja fresh dapat digerakkan melintang, memanjang dan ke arah tegak sedangkan untuk mesin fresh tipe bed meja fresh ditahan pada dasar dengan kuat sehingga pemotongan yang berat dapat dikerjakan untuk jenis mesin fresh mesin fresh jika kita lihat menurut cara kerja itu dibagi menjadi 2 yaitu mesin fresh semi otomatis dan mesin fresh otomatis atau dikenal dengan CNC sedangkan jika kita lihat menurut fresh khusus itu ada mesin fresh kopi mesin fresh hoping mesin fresh graver mesin fresh planer dan mesin fresh CNC berikut ini adalah jenis dari mesin fresh jika dilihat dari sumbu utamanya yang pertama adalah mesin fresh horizontal mesin fresh horizontal atau mesin fresh datar ini adalah suatu mesin fresh yang arbornya mendatar kita lihat seperti gambar ini sedangkan mijanya dapat digerakkan ke arah memanjang longitudinal melintang atau cross dan naik turun letak sumbu utama spindle ini sejajar dengan meja mesin meja mesin meja mesin dapat digerakkan pada 3 arah yaitu membucur melintang dan tegak sedangkan untuk jenis mesin fresh yang kedua yaitu mesin fresh vertikal mesin fresh vertikal ini adalah suatu mesin fresh yang arbornya tegak atau vertikal kita lihat seperti gambar disini sedang meja nya dapat bergerak ke arah memanjang atau longitudinal melintang atau cross dan juga dapat digerakkan secara naik turun kemudian letak sumbu utama dari spindle ini posisinya tidak lurus dengan meja mesin kepala tegaknya dapat diputar dapat diputar sesuai dengan kedudukan sumbu utama bisa menyudut sesuai dengan yang dikehendaki menyudut terhadap sumbu mesin kemudian yang ketiga yaitu mesin fresh universal mesin fresh universal ini adalah suatu mesin fresh dengan kedudukan arbornya dapat dipasang pada spindle posisi mendatar dan juga dapat dipasang pada posisi tegak sehingga dapat berfungsi secara horizontal mendatar maupun vertikal karena apa? pada umumnya disediakan spindle kepala tegak dengan demikian pemasangan ala potongnya dapat dilakukan pada posisi mendatar ataupun vertikal nah ini adalah ketiga jenis mesin fresh yang secara umum kita jumpai berikut ini jenis pekerjaan pada mesin fresh ada beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan dengan mesin fresh seperti bidang rata bertingkat kemudian bidang siku kemudian dapat juga untuk membuat alur lurus maupun melingkar dan juga bidang-bidang radius kemudian dapat juga dibuat untuk pekerjaan datar, miring, dan menyudut dan juga untuk bidang-bidang yang sejajar kemudian ada beberapa pekerjaan yang dapat dikerjakan dengan bentuk segien beraturan seperti membuat roda gigi membuat segi 6, segi 8, dan seterusnya kemudian fungsi atau jenis pekerjaan pada mesin fresh ini dapat juga dilakukan untuk proses pengepuran baiklah para siswa semuanya setelah tadi kita mempelajari tentang pengertian atau definisi dari mesin fresh itu sendiri dan juga jenis-jenis dan fungsinya maka kita memasuki pada bagian-bagian mesin fresh beserta handlenya dalam gambar ini kita contohkan untuk mesin fresh vertikal dan mesin fresh horizontal bagian-bagian dan handle mesin fresh disini kita contohkan untuk jenis mesin fresh horizontal bagian yang pertama bagian yang pertama ditunjukkan oleh huruf A yaitu kolom mesin atau badan mesin kemudian bagian yang kedua ditunjukkan oleh huruf B yaitu arm atau lengan mesin kemudian bagian yang ketiga ditunjukkan oleh huruf C yaitu tabel atau meja mesin kemudian yang ditunjukkan oleh huruf D itu adalah saddle atau dudukan meja sedangkan bagian yang ditunjukkan oleh huruf E itu adalah kene atau lutut dan bagian yang ditunjukkan oleh huruf F itu adalah alas mesin nah untuk handle-handle yang terdapat pada mesin fresh yang pertama ditunjukkan oleh huruf G ini ada handle untuk pengatur kecepatan dan yang ditunjukkan oleh huruf H itu adalah handle gerakan meja memanjang jadi gerakan meja jika digerakan secara memanjang dengan memutar handle pada huruf D ini sedangkan yang ditunjukkan oleh huruf E itu adalah handle atau tuas pengatur otomatis sedangkan pada huruf C yang ditunjukkan ini adalah tuas pengunci meja untuk huruf K ini adalah handle gerakan meja merintang jadi kalau akan menggerakkan meja secara merintang yang diputar adalah handle yang ditunjukkan oleh huruf K sedangkan handle untuk pengatur gerakan naik turun ditunjukkan oleh huruf L nah ini adalah bagian-bagian dan handle pada mesin fresh masing-masing fungsi dari bagian-bagian itu kita lihat dari bagian-bagian mesin fresh yang sudah dijelaskan tadi kita lihat disini ada dua jenis mesin fresh yang berbeda yang pertama mesin fresh horizontal dan yang kedua adalah mesin fresh vertikal keduanya memiliki bagian-bagian yang hampir mirip hanya konstruksinya yang ada sedikit perbedaan yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya baiklah para siswa SMK semuanya demikian tadi penjelasan dari saya tentang materi teknik pemesinan fresh pada bagian yang pertama yaitu tentang definisi dan bagian-bagian serta handle pada mesin fresh kemudian untuk mengakhiri dari materi pembelajaran pada sesi ini untuk mengasah dan meningkatkan pemahaman konsep kalian maka ada lembar kerja yang harus Anda kerjakan yaitu identifikasilah dan amati dengan teliti bagian-bagian pada mesin fresh vertikal horizontal maupun universal melalui berbagai sumber bisa melalui internet maupun melalui buku-buku tentang dainik pemesinan fresh kemudian buatlah rangkuman dan beri kesimpulan pada buku catatan kemudian sebagai evaluasi untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian dalam kompetensi dasar ini jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini pada e-learning setelah kalian menyimak video ini demikian penjelasan dari saya jika ada yang kurang mohon maaf pesan saya tetaplah selalu belajar dan jaga kesehatan terima kasih SMK bisa SMK hebat siap kerja santun mandiri kreatif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati